Ayo mulai Baik, saya mulai ya Oke Pak, saya mau nintip juga Pak Nanti mungkin diingatkan juga Kalau besok gak ada sesi ya karena libur Mulai yang terjadi juga Hari Sabtu kita ada sesi Sampai dari akhir pekan Oke Di chat aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat siang semuanya Sahabat Rumah Belajar dimanapun Anda berada Senang sekali Saya Ria Sabuho Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 Dapat hadir menemani Anda Kembali dalam channel Yang sama yaitu Sahabat Rumah Belajar Di edisi Kamis 9 April 2019 Saya berharap kalian tetap dalam keadaan Sehat walafiat dan tetap Semangat untuk belajar Dari rumah Karena dengan itu kita dapat memerangi Penyebaran COVID-19 Atau COVID-19 Atau yang dikenal dengan Corona Virus Baik bersama kita Pada kesempatan kali ini Sudah ada Rekan saya Yang sangat eksis Ya Sangat-sangat eksis Di rumah belajar Yaitu Kak Diaz Hasan Hutomo Seorang guru dari SD Negeri Tugu Utara 15 Dan merupakan Dutar Membelajar Provinsi DKI Jakarta Yang beralamat di Jalan Karya Jaya Nomor 2 Maksud saya Jalan Karya Jaya 2 Nomor 44 Koja Jakarta Utara Bagi rekan-rekan yang ada di Jakarta Boleh nih Untuk berkunjung ke rumahnya Tapi setelah Corona selesai ya Anyways Karena tadi sudah ada gak sabar Kak Ayo mulai Kak Ayo mulai Iya ini akan dimulai Dan Ada satu informasi lagi Bahwa Kak Diaz juga Akan membawakan materi kelas 6 Ini terkait dengan Apa ya Dengan IPA ya Kalau gak salah Kak ya Jarak Waktu Kecepatan Tematik ya ini Saya akan kurang paham Bagaimana? Matematika Oh iya matematika Soalnya kalau di SMP ini masuk ke fisika Tapi gak apa-apa Mau kelas 5 Mau kelas 4 Mau kelas 3 Mau kelas 6 pun Harus stay jump Karena ini sangat bermanfaat Buat teman-teman semua ya Saya langsung persilahkan kepada Kak Diaz Tanpa berlama-lama lagi Karena waktu sudah berjalan terus ya Silahkan Kak Diaz Oke terima kasih Saya yang luar biasa dari Dukar rumah belajar Kalimantan Oke terima kasih Yang terima kasih Yang sudah saya jual di sini Hari ini adalah Yang terakhir gilirannya Hari ini Jadi hari ini Akan membawakan Sesuatu Dan tentunya Yang bisa dibawakan di sini Adalah Sampai dengan Disi 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 Oke 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 sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa lagi Dengan Yang bisa dibawakan Sesuatu yang spesial Sebelumnya Ada Sosialnya Mr. Dias Ada di Program Yang bisa dibawakan Teman-teman Dan di WA-nya 062-687-929 Kemudian Apabila Nanti ada Pertanyaan-teman Yang belum Terkala Sampai Dibilang Nanti Nanti Adik-adik semuanya Boleh Untuk Di Sosial media Agaknya gitu Melalui Instagram Facebook Dan Terima kasih kemudian 6 juga kemudian yang pertama adalah menghitung jarak menghitung waktunya mulai ya kita mulai maaf suaranya kayaknya gak jelas udah kedengaran loh nah tadi soalnya kayak jauh jauh dan juga putus-putus ya mau kedengarannya oke tujuan pembelajaran kita hari ini siswa dapat menghitung jarak dengan benar, kemudian yang kedua siswa dapat menghitung waktu yang benar, yang ketiga siswa dapat menghitung kalian lihat benda ini adik-adik semuanya ada lagi yang pernah lihat benda ini ayolah pernah 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 kira-kira itu benda apa sih ayo bendanya apa ya yang ada di motor oke ini ada di mobil terus ada di mana lagi selain ada di motor ada di mobil ada di mana lagi kemudian ada di benda tersebut motor ada di mobil benar kemudian ada apa lagi ada di bis oke ada di dan ramni pesawat ah di kereta kalau ini di maulana di bis di rinda di kontainer ini orang di Jakarta Utara ini kayak reverse speedometer kemudian apa lagi nih ada di motor ada di mobil dan lain sebagainya ini dinamakan speedometer speedometer itu apa sih fungsinya ada yang tahu kira-kira ada yang mau berpendapat tidak speedometer itu fungsinya untuk apa boleh silahkan di kolom Z tapi gak tahu oke mengukur kecepatan ada lagi yang baru mendapat silahkan mengukur kecepatan untuk kecepatan kemudian lagi nih kemudian mengukur kecepatan mengukur kecepatan banyak sekali yang jawab kita lihat sama-sama speedometer ini untuk apa kecepatan dan kelahiran di tol biasanya 60 meter per jam jadi sering pakai tol ini mengukur kecepatan mengukur kecepatan speedometer seperti ini jadi nol kemudian kita ganggu sampai kecepatan kita rem maka dia akan menurun lagi sampai kecepatan yang terakhir nah kan kenapa kilometer per atau kilometer per hour itu adalah kilometer per jam kilometer per jam sekarang dilihat itu menunjukkan angka di 80 berarti kecepatannya berapa jadi kecepatannya adalah apakah 20 apakah 40 ataukah 60 ataukah 80 ataukah 100 ataukah 120 kecepatan kecepatan kemudian kecepatan kecepatan 80 80 apa jadi disini kira 80 kilometer per jam kecepatan 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 180 siapa tadi 180 lihat yang 80 80 kecepatan 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 80 kecepatan 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 jawabannya ada 80 kilometer per jam banyak yang yang respon 80 kilometer per jam KDS Halo KDS Untuk adik-adik Mohon maaf ya Ini jaringannya agak jelek Jadi Pak Dias agak Terganggu di sana Halo Pak Dias Ini udah kembali lagi Ya Jangan menghilang Pak Kita mulai lagi ya Mohon maaf ya 80 km per jam Itu artinya apa 80 km per jam artinya apa Ada yang mau berpendapat 80 km per jam Ini apa ya 80 km per jam Ya ya Ada lagi pendapat yang lain 80 km per jam Kira-kira 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 Kita dapat Kira-kira Ini ada lagi yang pendapat yang lain Pendapat yang lain Kita tunggu ayo 80 km per jam Atau berikut dari 80 km per jam Soal 80 km per jam Ya Akhirnya apa 80 km per jam Oke kita lanjut ya Kita lanjut ya pendaraan tersebut akan menempuh jarak sejauh 80-80. Itu lah arti 80-80. Ini artinya sekali lagi. Dalam waktu satu jam, pendaraan tersebut akan menempuh jarak sejauh 80-80. Kita lanjut ya, Pak. Eka, agak butuh-butuh, saya tanya, Kak. Kita lanjut ya. Nah, jarak adalah langkah yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Dan kalau adalah besaran, besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berubah. Dan akhirnya, waktu adalah langkah berlangsungnya seberapa kejadian. Jadi kita lanjut lagi. Jarak adalah langkah yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Kalau kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat. Dan kemudian kalau waktu adalah berapa lama berlangsung ke suatu benda berubah posisi. Jaraknya berapa? 80 km. Kalau 2 jam berapa? 1 jam 80 km. Kalau 2 jam berapa ade-ade semuanya? Jaraknya 160, reha, reha, 160, reha, 160, reha, 160, reha, benar, 160. Pintar sih. Kemudian kalau 3 jam, itu berapa? Jaraknya berapa? 240-240-240-240-240-240-240-240, ya benar sekali. Kalau 3 jam, itu adalah 240 km. Kemudian lanjut ya. Kalau 4 jam, 4 jam berapa? 320-320-320, ada Rehan Pirlo. How fun. Obedience. Temizar. Jaya cemuan, akhir anak, gini. 320-320, kita lihat. Kalau 4 jam, 320-320, ada sekali. Kemudian selanjutnya, 5 jam. Yang ada, apakah, seperti itu, ya? Dengan kecepatan 80 km per jam, ketika menempuh waktu 5 jam, jaraknya yang ditempuhkan 400. Iya, oke. Dan kita ketang, 400, jawabannya 40. Dan, saya saja dirangkan 400, kecepatan dengan yang 400. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah, 400. Kemudian, apa sih hubungannya? kalau kalian lihat seperti ini, kecepatannya 80 km. 1 jam, kemudian jaraknya 80 km. Kalau 2 jam, jaraknya 150 km. Kalau 3 jam, jaraknya 240 km. Kalau 4 jam, 320 km. Kalau 5 jam, jaraknya 400 km. Apa hubungannya? antara waktu, kecepatan, dan juga jarak. Ada yang jawab, peningkatan jarak per jamnya. Peningkatan jarak per jamnya. Boleh, kita tampil dulu. Kemudian ada lagi? Iya. Terima kasih. Oke, ada hubungannya. Apa hubungannya? Hubungannya adalah, jauh waktu, beri dengan kecepatan, diperolehnya, 1, kekali 80, kekali 80, 2, dikali 80, kekali 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 80, apakah kecepatan, itu hanya kilometer per jam saja, apakah kecepatan, itu hanya, kekali 80, apakah kecepatan, apakah kecepatan yang lain, dan month-itte, tempat kecepatan yang lain, semakin, apakah kecepatan yang lain, telahkan, agar dapat mengukur jarak Kecepatan dan waktu. Ada patch. Pertanyaan kecepatan dan waktu. Meter per menit, kata Ahmad. Kemudian ada yang tingkat. Mereka menit. Dan juga masih banyak yang lain. Oke, kita lihat ya. Ada lagi. Perhatikan hubungan buku. Ada kecepatan dan gawang. Ada sepeda. Saya yang menggunakan sepeda. Sepeda ini. Ini. Kecepatannya berbeda dengan kendaraan bermotor. Motor, mobil. Dia, kapan dan juga. Kecepatannya lebih kelar. Kecepatannya 50 meter per menit. Lalu 1 menit. Kecepatannya berapa? Kecepatan. 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 Lalu 2 menit. Kecepatannya adalah. 100, 100, 100. Ya benar. 2 menit. Kecepatan. Lalu 3 menit. 3 menit. Kecepatannya adalah. 50, 150, 150. Keren. Ini ada juga benar. 150 meter. Kemudian 4 menit. Minit. 200. 5 menit terakhir adalah. 250, 250, 250. Oke. Benar sekali. Kalau 5 menit itu adalah. Dikalikan saja. Benar. Dikalikan saja. Tampil ya. Jadi hubungannya masih sama. Nah waktu dikalikan kecepatan. Maka diperoleh jarang. Sampai di sini. Ada nggak ada yang belum? Karena ini baru permulaan. Kita mengingat kembali dulu. Ke pelajaran-pelajaran. Dan kelas. Kita nanti masuk ke kelas. Sudah paham semuanya. Sudah paham. Kita lanjutkan ya. Oh ya. Ada-ada semuanya. Jangan lupa. Nanti kita sudah. Tahu. 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 Tolong disiapkan. Kemudian juga tokat. Masalah tinggi nyaman. Karena kalian nanti. Makan mencoba. Kita mencoba kalian. Jika kalian berlatih lebih banyak. Kalian akan masih menjawab soal. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Apa yang kita sudah mencoba. Dari. Kediatan kita yang di depan tadi. Sama dengan. Kedepatan di kali. Waktu. Atau kita. Kita sudah mencoba. Jadi. Buruh yang paling cepat. Y. Jangan. Kecepatan. K. W. Waktu. J. K. W. Jadi. Kita. Minjam saja. Sebagai. Ketingkatan. Jokowi. Oke. Boleh. Lihatlah. Segitiga. Segitiga. Jokowi. J. K. Ini. Kita letakkan di atas. Segitiga. Jangan. A. Sama W. Itu di bawah. Kemudian. Yang di atas. Itu kan ada per. Jadi. Lagi. Kalau yang setara. K. Sama W. Ini. Kan sama. Nika. Sama W. Itu. אר. Sama W. Sama. Sama W. Sama W. Jadi. rumusnya adalah jarak sama jarak yang kita tutup kemudian kita tutup jarak adalah kecepatan kecepatan yang kita tutup jarak bagi waktu ketika waktu, jarak di kecepatan kemudian dari yang sedang ke yang oke, kita lanjutkan kita akan langsung latihan soalan orang tidak mendarai mobil pertanyaan seperti ini Pak Doni mendarai mobil dari rumah menuju ke kantor dengan perubahan 60 meter per jam kita akan di rumah pukul 30 dan tiba di kantor pukul 80 30 berapa jarak di kantor berapa berapa ya oh iya ini belum kuis kita semua latihan nanti di akhir sesi ada kuis ini kita latihan dulu nanti ketika kita bisa latihan bagaimana Kak Dias Kak Dias suaranya kadang-kadang up and down gimana ya ada juga yang komen seperti itu Kak suaranya gak jelas itu kenapa ya kira-kira dan ada juga yang tanya kuis ya kak oke nanti akan ada kuis kiajar tiga tiga oke kita lanjutkan ya mohon maaf ya kalau suaranya up and down gak tau nih hari ini sedang yang apa teruskan aja oke 120 km ada yang jawab 120 km ada yang jawab berapa tadi ya 120 km ada yang 180 ada yang 180 tapi kebanyakan jawabannya 120 ya betul betul sekali kita coba ya lihat sama-sama pembahasannya seperti ini yang diketahui apa dulu yang diketahui adalah kecepatannya 60 km km per jam waktunya dari jam 8.30 sampai eh ya 6.30 sampai 8.30 kalau kita 8.30 itu adalah jam kemudian yang ditanya apa yang ditanya adalah jarak kemudian jaraknya adalah kecepatan dikali waktu berarti 60 km jadi 2 jam kemudian lihat ada satuan yang sama yaitu jam sama jam itu boleh kita berarti nanti satuan yang terbentuk adalah 60 kali 2 adalah 120 km oke sampai disini paham karena ini masih mudah sekali paham ya semuanya paham kak oke adik-adik semuanya berarti sekali bagi yang adik-adik yaudah jam 120 km berarti adik-adik semua sudah paham tentang dasar di jarak kecepatan waktu oke soal yang kedua jadi jadi kita lanjut ya soal yang tipe pertama kalau tadi mobil sekarang motor motor dari rumah menuju ke pasar dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam ini berangkat dari rumah pukul 8 lebih 30 menit ini bukan yang terima kasih di pasar pukul 9 0 29 ada kecepatan ada kecepatan rata-rata 40 km per jam kemudian kemudian di rumahnya ini kak soalnya kayaknya lain ya Pak Hadi yang mengendari motor Pak Don yang berangkat ini ini tipu bentar saya bapak kak saya bercanda aja ini Pak Hadi ya Pak Hadi mengendari motor dari rumah menuju ke pasar dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam Pak Hadi berangkat dari rumah pukul 8 30 dan tiba di kantor pukul 9 0 berapakah jarak rumah Pak Hadi ke pasar itu ada yang jawab 20 km ada yang 50 km ada yang jawab hai hai keren nih berarti ini semuanya pada fokus sampai ada di sini ada yang mau ini ada yang saya saya mau saya mau jawab banyak yang raise hand kita open kita open oke silahkan aduh sorry silahkan ini namanya SD Wanosobo SD Wanosobo silahkan berapa kira-kira jawabannya SD 2 Wanosobo halo 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 aduh aduh di Wanosobo selamat di ternyata kayaknya dia lost contact nih kita tadi udah raise hand tapi kak kami dong kak nanti ya kita buka mikrofonnya sebentar saya coba ini sudah ada yang masuk gak sih halo halo silahkan ade yang mau jawab coba akhirnya jawabannya oke siapa tadi Muhammad 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 Fatan Muhammad Fatan silahkan saya sudah unmute silahkan untuk menjawab silahkan Muhammad Fatan untuk menjawab halo ya halo ya halo Muhammad Fatan ya berapa kira-kira jawabannya dan bagaimana caranya 20 kilu 20 kilu lantar kak Dias oke bagus kita nanti akan bahas ya kita lihat karena kalau dia kecepatan di arah serata dia itu 40 di 20 menit dari pukul 8 30 dan tiba di kantor pukul 9 jadinya jarak waktunya diperlukan 30 menit jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20 kenara rumah dengan kantornya 20 oke terima kasih yang lain makasih kak ya sama-sama nah udah-udah ini Muhammad Fatan eh tadi lupa belum ditanyakan ya Muhammad Fatan dari mana ya oke kita lanjut ya adik-adik semuanya eh enggak dipilikasi tenang kan yang angkat tangan lebih dahulu dan juga terbaca oleh moderatornya nanti akan dianggur boleh oke kita lanjut ya jadi jangan tenang nanti kita akan gantian oke ketahuinya adalah kecepatan 40 km per jam kemudian waktunya dari jam jadi jam 8.30 sampai jam 9 yaitu 30 menit atau setengah jam yang ditanya adalah jaraknya apa jarak adalah 40 km per jam dikali setengah jam 40 di bagi 2 adalah 40 jamnya sama jamnya dikorek jadi 40 km yeay hebat semua yang udah jawab yeay betul ya bener keren keren oke kemudian soal tipe yang kedua ya nanti setelah ini jadi jarak rumah di Bepasar ada 20 meter oke oke kalian tahu kalau ada salah pengetikan jadi kalian fokus melihat soalnya lanjut ya kemudian soal yang tipe yang kedua ini ada seorang gadis yang lagi mengredakan soalnya apa setri mengendari sepeda dari rumah ke toko buku dalam waktu 30 menit jarak rumah putri ke toko buku adalah 1.200 sepeda apakah kecepatan rata-rata sepeda di putri ada yang mau jawab lagi enggak silahkan nanti akan diambil boleh pakai warna nanti mau berdapat seperti Muhammad Fatan tadi silahkan halo halo kak Andrea jalan banyak yang 10 40 Terima kasih. Terima kasih. Siapa ini? Jadi Putri mengendali sepeda dari rumah ke toko buku dalam waktu 30 menit. Jadi rumah Putri dengan toko buku itu 1200 meter atau 1,2 kilometer. Yang ditanya, berapakah kecepatan rata-rata sepeda Putri? Ini jadiin meter per menit ya? Jadi beda sama yang tadi. Tadi kan kilometer per jam, sekarang jadi meter per menit saja. Meter per menit ya? Biar beda. Jadi jamannya adalah berapa? Adalah? Mohon terima kasih. Oke, lanjut ya. Saya mau jawab Wiliani. Oke, silakan Wiliani. Buka akses adalah moderator. Halo Mbak Marta, ini Pak Andreasnya. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Ini siapa? Kematpatan. Tadi Kakak minta kan berapa meter per menit, Kakak kan? Ya. Nah, jadi rumusnya yang Jokowi tadi, kalau ditanya kecepatan, jarak dibagi sama waktu. Jadinya 1.200 dibagi 30, sama dengan 40 meter per menit. Oke, terima kasih. Pemanfaatan-pemanfaatan dari mana ya sekolahnya? Halo, mengatpatan. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih yang pemanfaatan tadi sudah menyampaikan dengan baik. Pertama, kita lihat jawabannya. Diketahui, yang diketahui adalah jarak. 1.200 meter. Dan selanjutnya, waktunya 30 menit. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah titik-titik. Yang dijawab sekarang. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Yaitu 1.200 dibagi 30 menit. Jadi kecepatannya adalah 40 meter per menit. Jadi kecepatan atas sepeda putih terputih adalah 40 meter per menit. Dan yang dijawab dengan benar. Oke, nanti ganti yang ya. Nanti akan ada beberapa anak yang terdapat. Nah, kita tipu soal yang kedua lagi. Tetapi, dengan hal yang berbeda. Sekarang, kesiapan ini yang ada sepeda perempuan. Bayu mengendarai sepeda dari rumah Alphamart. Dalam waktu 5 menit. Jarak rumah bayu Alphamart. 100 meter. Berapakah kecepatan rata-rata sepeda bayu? Oke, silahkan ditunggu dulu. Berapa kecepatan di bayu? Yang soal belum keluar. Silahkan ditunggu dulu. Oke, Aisyah sekalian mau jawab. Silahkan. Silahkan dibuka mikrofonnya. Halo, silahkan. Halo, Minta bantuan untuk dibukakan mikrofonnya. Tadi sudah banyak tuh. Ada Aisyah sekalian. Kemudian ada siapa lagi? Dipilih aja, Pak. Bapak mau yang mana, Pak? Oke, boleh. Yang Aisyah sekalian tadi. Tadi sudah jawab pertama. Oke, di Aisyah sekalian. Dibuka ya mikrofonnya. Nanti kamu. Halo. Halo. Ya, ada Aisyah sekalian. Silahkan, coba dijawab. Bayu mengandari sepeda dari rumah ke Alphamart. Jarak rumah Bayu ke Alphamart adalah 900 meter. Berapakah kecepatan rata-rata sepeda Bayu? Kak Dias, maaf. Ini, hasilnya ini meter per menit kan ya, Kak? Iya. Bagus pertanyaannya. Tadi kan kita sudah kilometer per menit. Yang kipas oleh kedua ini Mr. Dias maunya adalah meter per menit. Nah, tadi kita pakai rumus JKW. Kalau kita nyari kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Berarti 900 dibagi 5, Kak. Sama dengan 180 meter per menit. Oke, kita lihat. Terima kasih ya, Kak Aisyah sekalian. Aisyah sekalian dari mana ya? SDN Cilangkap 03, Kak. Berarti di Jakarta Timur? Iya. Oke, Jakarta Timur tadi kalau Muhammad Pak. Oke, Aisyah sekalian. Terima kasih. Iya, Kak Kak. Oke, kita bahas sama-sama ya. Kepatannya yang lain kalau berani untuk menjawab selangsung selama lain, para sebutkan, atau pun boleh berikut di situ. Saya mau dong bisa biar untuk menjawab. Lihat ya. Yang diketahui, jaraknya 900, setunya 5 menit. Nah, kecepatannya. Jadi, jawabnya kecepatan adalah jarak dibagi waktu. 100 semester bagi 10 menit. Jadi, 180 meter per menit. Oke, semuanya sudah paham sampai sini untuk mencari kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kita lihat. Kita lihat. Nanti ini adalah masalah soal yang tipenya mudah ya. Nanti akan ada seperti itu ya. Jadi, harus berbeda lebih dari sepikir. Jika kalian serponanya bersama, pasti kalian akan di luar pulau Jawa, kemudian ketika berbeda ke Jawa, ataupun alihnya dari Jawa, ke luar pulau Jawa, ataupun ke luar pulau Jawa. Pasti sering menggunakan kecepatan. Pertanyaan adalah alih akan kebangkong di jauh dari Indonesia. Jarak Jakarta kebangkong itu adalah 3200 km. Kemudian, jika alih naik ke pesawat Garuda Indonesia dengan kecepatan 800 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlipan alih untuk sampai di Bangkok? Kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa kecepatan? Kecepatannya kan 800 km per jam. Kemudian ada jaraknya Jakarta ke Bangkok itu 3200 km. Berapa lama waktu yang diperlukan alih untuk sampai di Bangkok? Ada yang mau berpendapat pakai suara? Aku. Karina. Silahkan dibuka tuh. Si Karina ataupun yang lainnya. Kirana. Terus siapa lagi tuh? Bisa lihat saja yang anak-anak yang terdapat. Ada dari Donita nih, Meta Donita. Mau? Mau nggak sih? Boleh. Semuanya ada-adek yang mau pakai suara silahkan. Apa nih? Apa nih? Oke, Karina. Oke, Karina. Andrius, tolong dibuka tangan. Kayaknya maksudnya berpindah nih. Kenapa? Maksudnya berpindah nih. Saya nggak bisa mencet tombol on-off-nya. Ini saya coba yang ini ya, yang ngeraiskan tadi siapa ini? Oke. Ada Meta Donita. Silahkan, Meta. Meta Donita. Meta Donita, halo? Halo? Silahkan, Meta. Meta? Oh, kok hilang lagi. Halo, Meta? Meta? Sepertinya udah gala koneksi nih. Kita, saya sudah mencet ulang-ulang. Meta? Meta? Ya, silahkan, Meta. Alik-alik ke Bangkong. Jarak Jakarta ke Bangkong 3.200 km. Kita naik pesawat Garuda Indonesia 800 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan Alif untuk sampai di Bangkong? Ini waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. 3.200 dibagi 800. Sama dengan 4. 4? 4 apa ini? 4 km per jam. Berwaktu. 4 berapa? Ada apa satu-apa yang kira-kira ini? Satuannya, Mbak? Satuannya, Donita. Kayaknya jawabannya udah benar, cuma satuannya yang masih menonton. Satuannya adalah? Oke, Donita, makasih ya. Donita dari mana ya? Donita. Bentar, kalian. Donita. SDN 003 Tarakan. SDN 003 Tarakan. Tarakan, what? Tempat saya, Ibu. Halo, SDN 003 Tarakan. Silahkan, Kak. Jaraknya 3.200 km. 4 km per jam. Yang ditanya, waktunya berapa? Waktu adalah 500 km per jam. Jadi, km sama km-kmnya bisa kita coret. Yang kita hasilkan adalah 1 jam. Kita di 4 jam. Jadi, waktu ini untuk saling. Kita ngobrol. 5-4 jam. Ini sudah besar. Sekarang kita naik kapal. Kira pertanyaannya. Oh ya, yuk kita naik kapal. Ada-ada di sini yang saya naik kapal? Pasti kalau yang tinggal di... Iya. Aku, itu sering sekali naik kapal. Kalimantan juga sama. Jadi, Kak, kadang-kadang suaranya masih ada yang dinang, Kak. Suaranya renyek. Ini bahasa apa ya? Suaranya agak ngebur kayaknya. Kemudian, Kak, ada yang minta tuis. Bentar ya, sabar ya. Ini kita latihan soal dulu ya. Exercise dulu. Iya, benar sekali. Karena ini biar bisa mengerjakan semuanya. Oke. Iya, betul. Ayo, siapa yang mau saya akan persilahkan untuk masuk ke ini untuk menjawab. Menggunakan suara. Silakan. Kira-kira... Karina. Karina ya? Karina. Kita coba. Karina, silakan. Karina Nia... Nia Taka. Nanti dipakai dulu ya. Ya, perkenalkan diri dulu dari mana, kemudian langsung menjawab bagaimana metodenya. Silakan, Karina. Karina sudah bisa untuk speak up. Karina. Lalu ada, Karina. Silakan. Karina. 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 Karina, silakan. Jadi itu kan itu tadi. Karina, dari mana? Karina. 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 Iya. Perkenalkan diri dulu baru menjawab. Ya, silakan. Nama-mana. Dari mana? Dari lagi tadi. Iya, bagaimana? Dari mana, Karina? Dari SDN Kalisari 2. Jawa? SDN Kalisari 2. Iya, iya. Kabupaten? Surabaya. Oh, dari kota Surabaya. Kalisari. Oke, oke. Halo, Jawa Timur. Silakan. Halo. Sudah boleh jawab? Boleh. Karina. Kan diketahui kan jaraknya sama kecepatan rata-ratanya. Jadi kan kalau pakai orang umur PKW itu kan jarak dibagi kecepatan. Jadi jaraknya itu 90 dibagi 45 di kilometer per jam. Jawabannya jawabannya jawabannya. Oke, terima kasih, Karina. Tepat sekali jawabannya ya. Iya, kita haturkan terima kasih buat Karina. Kita off-line sekurang lainnya. Saya akan dilanjut, Kak. Jadi waktu 90 kilometer dibagi 45 kilometer per jam. Kilometer sama kilmeternya bisa kita coret. Nanti kita hasilkan satuannya adalah jam. Kenapa misalnya selalu konsen satuan-satuan ini padahal kalau tidak terbiasa menuliskan satuan nanti kadang-kadang bingung satuannya apa yang terbentuk. Padahal nanti ada satuan yang harus diubah. Kebetulan ini yang belum diubah. Oke, jadi memperoleh satuannya yang terbentuk dari soal tersebut saya kemudian hanya 2 jam. Jadi waktu yang diperlukan Aulia untuk sampai di Karimun Jawa adalah 2 jam. Sekarang tiba nih waktunya ke soal-soal yang yang rumit kali, Kak, ya. Yang apa, Kak Dias? Kak Dias? Kak Dias? Kak Dias? Oh, nggak ada suaranya. Iya, saya juga kehilangan kontak Pak Dias. Pak Dias? Pak Marta? Oh, ya. Oke, ini juga soal yang dalam kehidupan kita seharian misalkan ini malah berangkat dari Jakarta menuju ke Bandung pukul di 40 km. Jarak antara Jakarta dan Bandung itu 150 km. Pukul berapa mereka akan terpukasan? Nah, ini kita anggap saja jalanannya lancar, tidak berhenti di jalan, tidak ada hambatan, jadi semuanya lancar. dan di jalan yang kemudian mereka akan berpapasan pada pukul berapa. Oh, adik-adik kalau soal-soal seperti ini ada yang bisa jawab? Nah, ya. Pasti bisa. Karena soal ini pernah keluar di ujian sekolah berstandar nasional tahun 2017-2018. kalau yang tidak jawab boleh pakai suara, jangan malu-malu sekarang. Ya, ayo. Pukul 6.30 Aila Ahdi. Kita open saja nih, Kak, ya. Boleh silahkan di on-tanya. Sudah jawab di... Tapi dia tidak ada di di menurut-menurut saya. Coba lihat. Aila. Jangan lupa. Risen, ya. Ya, Risen dulu. baru menjawab... Itu ada gambar tongan. Itu silahkan di penget. Akan di... Halo, Aila. Aila, kenapa bisa jawab 6.30? Silahkan dijelaskan. Silahkan diri dulu dulu. Nama saya, Nama Adi. Nama saya, Nama saya, Selanjutnya, masih di kamploja bisa di pesulun. oh, maaf, maaf awak bener-bener albo ini tidak usah-erah. Aila. Aila, kita sharing disini siapa kalau ke mantok suju Kinda yang ngurifying. caranya namanya namanya jarak antara Jakarta dan Bandung 150 cm nama saya Ila Aditya dari SBN Teguh Utara 15 caranya jarak antara Jakarta dan Bandung 150 km dibagi kecepatan pertama 60 km per jam ditambah kecepatan kedua yaitu 40 km per jam terus ditambah jadinya 150 dibagi 100 nanti akan menghasilkan 1,5 jam atau 1,5 jam terus yang alam berangkatnya dari Jakarta menuju Bandung 0500 nanti ditambahkan dengan 1 jam 30 menit jadi hasilnya 6 jam 30 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berangkat pukul 5 pagi nah yang ditanya penelitinya seperti ini pasti mereka akan berpapasan sebentar ya tolong dimatikan dulu bentar-bentar Kak saya kayaknya tadi kita mencari kita mencari waktu berpapasan itu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan 1 tanpa kecepatan 2 silahkan catat berpapasan ketika ya waktunya berangkatnya sama itu adalah jarak dibagi kecepatan 2 terima kasih jadi sehingga terima kasih kemudian relasi sedikit nanti berpapasan 1,5 jam 30 menit berpapasan terima kasih terima kasih Kita lebih cepat yang waktunya Berbapas Ke Bandung pukul 5 Kemudian menggunakan mobil dengan Rata-rata 60 km per jam Atau dari Bandung ke Jakarta Pukul 5 lebih Menggunakan mobil dengan kecepatan Rata-ratanya 40 km per jam Jarak-Jakarta ke Bandung Apa namanya harus 50 km Pukul berapa mereka berbapasan Nah ini akan bisa diastilaskan Bidanya Kalau tadi waktunya sama itu tinggal jam Dibagi kecepatan satu Kemudian kecepatan dua ketemuan Ditambahin ke Dia berangkat dari jam Nah kalau yang waktu berbapasan Berbeda Mencari berbapasan waktu Itu ada lagi Caranya Sudah ada yang jauh tadi Lanjut aja ya Ini semuanya Caranya Yang kita tahu Jakarta Per jam Pukul 5 berangkat Kemudian yang dari Bandung Itu 40 meter per jam Berangkat pukul 05.7 Kemudian Mereka 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 kan berbapasan Jadi Kalau ini kan Yang satu berangkat jam 5 Satunya jam 5 lebih 15 Pastikan ada bedanya tuh 15 menit Berarti jaraknya juga pasti berbeda Nah caranya Yang pertama Langkah pertama Silahkan tulis Harus cari dulu selisih jaraknya Jaraknya Jarak Terima lebih 15 menit Berarti beda 15 menit Jadi Oke Kecepatan pertama Kecepatan pertama Kalikan beda Sudah berangkat duluan Sudah berangkat duluan Otomatis sudah Jauh di depan Yang satunya Baru Berangkat 15 menit Makanya kita harus cari dulu Jarak sama selisih jaraknya Agar nanti ketemu Jarak yang mereka Akan berbapasan itu berapa Jadi Per A1 Tambahkan 2 Tetap sama Dia membedakan hanya selisih jarak Karena Berangkatnya berbeda Pasti ada selisih jarak Yang harus kita cari itu Jadi 150 km Kari jaraknya Selisihnya 15 km Dalam waktu Perbedaan jarak 15 km Jadi Cari selisih jaraknya Nanti ketemu dikurangkan Dari Jadi Waktu berbapasannya 135 Bagi 100 Kan 1,5 Jam Jadi 1 jam 0,35 jam 0,35 jam itu Berapa menit 0,35 Dikali 60 Hasilnya 21 menit Berarti nanti Ada Tambahannya Jadi Waktu Jadi waktu Papasannya Adalah Waktu Orang Yang Kedua Kan dia Berangkat 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 Ditambahinnya Ke situ Waktu Orang Berangkat Berangkat Orang Yang Kedua Ditambah Waktu Papasannya Jadi 0,35 Ditambah 1 jam 21 Menit Ini Yang Belum Paham Silahkan Mr. Gat Akan Membiarkan Ini Terlebih Dahulu Kalau Mau Ditatat Silahkan Jadi Ketika Berpapasan Waktu Berangkat Berbeda Kita Harus Mencari Selisih Jarak Karena Yang Satu Berangkat Duluan Yang Satu Berangkat Lebih Lama Ke Belakangan Maka Yang Lebih Duluan Jarak Sudah Ada Belakangan Jarak Tertinggal Kita Ketika Mencari Jarak Dikurangi Selisih Jarak Kedua Tadi Bagi Kesempatan Yang Sama Di Sama Oke Lanjut Sekarang Menyusul Ada Tiga Tipe Yang Terus Kerja Seterus Karena Kalian Menyusul Misal Dapat Badungan Kemudian Tiba Yang Satu Lebih Cepat Yang Satu Lebih Pelan Kemudian Di jalan Menyusul Hai Dulu Ada Lima Berangkat Dari Jakarta Menuju Bandung Kukul Lima Pergi Sekarang Sekarang Motor Dan Kemudian Kemudian Adi 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 Berangkat Dari Jakarta Kemudian Pukul Lima Ya Boleh Menggunakan Mobil Yang Cepatan Rata-rata 60 Kilometer Perjalan Ini Yang Lima Pakai Mobil Ya Ini Gambarin Pukul Jika Jakarta Bandung 150 Kilometer Pukul Berapa Agri Menuju Seperti Satu Berangkat Pukul Lima Satu Pukul Lima Tidak Yang Berangkat Pukul Lima Itu Kecepatannya 45 Perjam Yang Pukul Lima Tidak Berarti Lebih Cepat Orang Yang Kedua Otomatis Karena Lebih Cepat Bisa Menyusul Orang Member Bersama Nah Yang Ditanya Pukul Berapa Agri Dapat Lima Jadi Tanya Nyusul Orang Yang Kedua Yang Pake Mobil Warna Biru Itu Kecepatannya Lebih Tapi Dia Berangkat Belakangan Yang Pake Mobil Warna Kuning Itu Berangkat Duluan Tapi Lebih Berangkat Duluan Ini Dipastikan Dapat Dapat Orang Kita Lihat Berapa Mereka Akan Menyusul Yang Orang Pertama 60 km Per jam Jaraknya Karena 1 jam 1 jam Waktu Orang Yang Pertama Adalah Pukul Lima Pagi Waktu Orang Yang Kedua Pukul Lima 30 Menit Jadi Beda Waktunya Adalah 30 Menit Atau Setengah Jam Sampai Disini Paham Dari Yang Diketahui Dipaham Bisa Ratu Jam Jaraknya Karena Berangkat Duluan Ada yang Berangkat Belakangan Pasti Akan Ada Selisih Jarak Jadi Kalian Mengapalkannya Atau Memahaminya Begini Ketika Ada yang Berangkat Duluan Pasti Kita Harus Menari Selisih Jarak Tapi Kalau Berangkat Selisih Selisih Menyusul Menyusul Selisih Jarak Bagi Selisih Kedua Selisih Jarak Berapa Tadi Yaitu 40 Kilometer Perjam Kali Selanjang 20 Kilometer 20 Kilometer 20 Kilometer Dibagi 2 Minta 1 Atau Kesebatan 2 Kesebatan 1 Yaitu 20 Dibagi 20 Kilometer Perjam Satu Jam Apakah Jawabannya Satu Jam Belum Tepat Mengapa Yang Ditanya Adalah Kesebatan Si Yang Mobil Biru Itu Akan Menyusul Mobil Puni Jadi Menyusulnya Adalah Waktu Orang Yang kedua Yang berangkat Belakangan Ditambahkan Waktu Menyusulnya Yaitu 0 Jam Itu Hancurnya 0 6 3 10 Oke Semuanya Silahkan Dibatalkan Boleh Dibatalkan Lebih dahulu Setelah Ini Oke Semuanya Boleh Dibotol Ataupun Langsung Dibutuk Ada Soal-soal Yang Seperti Ini Keluar Untuk Kemudian Ataupun Suangan Kedamu Harus Berpikir Lebih Dari Sali Oke Sekarang Saatnya Kuis Dihaja Kita Harus Belajar Oke Kandria Silahkan Dibuka Baik Kak Dias Ini Kayaknya Saya Apa ya Dari Tadi Ada Trouble Kayak Dibut Saya Jadi Kedamu Pins Ada Gangguan Angi Oke Terima Kasih Tadi Buat Loh Marta Yang selalu Manto Kita Sekarang Sekarang Saatnya Adik-adik Kita Bermain Di Kuis Kihajar Sapa Dutar Rumah Belajar Ini Kalau Di Sistem Kadias Kira-kira Ada Password Bermain Boleh Dari Dari Kahan Dari Dari Jawabannya Harus Suara Atau Saya Lebih Excited Kalau Suara Kayaknya Seru Di Pajaran Kak Dias Ini Seru Banget Jadi Tadi Kalau Cuma Jawaban Aja Gimana Gitu Tapi Anyway Gimana Teman-teman Ngikut Ngikut Ya Betul Sekali Jadi Kita Maksudnya Lalu Nanti Ada Yang Menjawab Saya Gitu Kan Saya 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 Akan Bukan Apa Namanya Micnya Supaya Bisa Berinteraksi Dengan Kita Dan Silahkan Sikah Dias Tadi Katanya Apa Kesekijar Sapa Dutar Mau Belajar Gimana Kita Harus Belajar Oke Dan Ada Tiga Soal Kayak Tiga Quiz Nah Masing-masing Soal Berhadiah 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 Nanti Kalau Sudah Benar Jawabannya Silahkan Nanti Masuk Di kolom Jack Untuk Mengetik Namanya Kemudian Dari Mana Sekolahnya Terus Provinsinya Dan juga Providernya Apa Kartunya Yang Maksudnya Dan Berapa Nomor Handphonenya Nanti Akan Ada Hadiah Yang Masuk Ke Pansel Anda Baik Kata Kunci Sekali Lagi Ya Quiz Kita Harus Belajar Oke Kita Mulai Adik Adik Semuanya Silahkan Dipahami Berikut Akan Ada Dua Soal Yang Di Yang Satu Lagi Nanti Ada Di Tahun Jadi Silahkan Pastikan Untuk Yang Disini Pakai Mikrofon Nanti Di Chat Silahkan Jawab Taya Ataupun Angkat Tangan Silahkan Siap Semuanya Saya Kita Harus Belajar Pertama Jadi Ketik Dulu Ketik Apa Namanya Saya Kita Harus Belajar Nanti Akan Di On Oleh Jadi Silahkan Yang Terburu-buru Untuk Mengetik Jawabannya Nanti Soalnya Adalah Jarak Antara Samarinda 105 Kilometer Ayah Mengendarai Mobil Dengan Kecepatan Rata-rata 70 Kilometer Per jam Jika Ayah Berangkat Dari Balik Pukul 8 Lebih 15 Minit Pukul Berapa Akan Tiba Di Samarinda Nah Itu Ada Soalnya Segera Dicari Jawabannya Dan Kemudian Acumkan Tangannya Atau Post Kolom Cat Saya Wow Bianca Cepet Banget Benar ya Saya cari Bianca Dulu Dimana Bianca 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 Masing-masing Bentar Bentar ya Bianca Oke Bianca Bianca Otan Oke Halo Bianca Halo Bianca 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 Sama laptopnya Dijauhkan ya Agar tidak saling Berbentuk Oke Halo Bianca Halo Bianca Halo Bianca Sayang banget Mau Ayo Bianca Silahkan ini saya sudah buka Silahkan Bianca Jadi kamu bisa Betul Ini abis itu Lagi ribut kenapa Bianca Coba deh Halo Halo Bianca Selamat pagi Bianca Atau kita ganti aja kak Soalnya dia malu katanya Lagi ribut Oke Keputusan ada di Sayang Hendria Silahkan Iya Ini kemudian Kalau di tempat saya kak Oke Bianca Kalau di tempat saya Abis ini ada Aisyah Sekar ya Gimana kak Aisyah Sekar ya Kita masuk ke Aisyah Sekar Maaf ya Bianca Kita close Kita cari Aisyah Sekar Bentar ini Oke Silahkan Aisyah Sekar Iya Halo kakak Halo Ini aku pakai passwordnya dulu ya Iya Silahkan Kita harus belajar Baik Berapa kira-kira jawabannya Nih aku Aku baca Pertanyaan dulu ya Jarak Antara balik papan dan samarinda Ada 105 km Ayah mengatakan Dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam Jika ayah berangkat Dari balik papan Pukul 08.15 Pukul berapa Ayah akan tiba di samarinda Nah Karena mencari pukul Aku pakai rumus CKW Jadi jarak dibagi kecepatan 105 Dibagi 70 Sama dengan 1,5 Kalau 1,5 Berarti kan kita Nyari ini ya Ayah akan tiba di samarinda Berarti jam waktu Ditambah 1 jam 9 Nah Kalau 0,5 dalam waktu jam Adalah 30 menit Berarti 08.15 Ditambah 01.30 Sama dengan 9.45 Terima kasih Terima kasih Lihat jawabannya Benar Atau Kurang benar Oke Nah Diketahui Jadinya 70 km Dan kecepatannya 70 km Ya Jawabannya Benar Tiba Berapa Tidak waktu Jadi Aisyah Sekar Selamat Angamu Sudah benar Dan juga tadi Sebenarnya sih Biasa Sudah benar Tetapi Karena kita tadi Sudah kesepakatan Di awal Bahwa harus Mengutapkan Itu percayaan Gini Jadi silahkan Betul Aisyah Sekar Benar ya Benar Oke Untuk Aisyah Sekar Bisa Langsung Kolom chat Chat saya Siapa namanya Kemudian Sekolahnya Dimana Lanjut lagi Provinsi apa Kemudian Providernya Apa Jenis Karsunya Yang digunakan Dan juga Berapa nomor Handphonenya Biar nanti Hadiannya Bisa langsung Masuk Ke Aisyah Aisyah Sekar Selamat ya Selamat Aisyah Sekar Abis ini Aisyah Sekar Gak boleh masuk lagi ya Jadi hari ini Gak boleh dobel Jadi kesempatan Cuman Satu kali saja Aisyah Terima kasih Atas Partisipasinya Selanjutnya Kak Degar-degar nih Soalan kedua Kira-kira Siapa Yang mendapat hadiannya Kita lihat Yang kedua Tetap sama Yaitu pakai Suara Jadi silahkan Saya Kita harus belajar Silahkan Dijak Dulu Betul banget Ini adalah Melatih kepercayaan diri kalian Untuk Speak up Ataupun ngomong Di depan Orang banyak Karena ini kan Teman-teman kalian Dari Selanjutnya Apa kira-kira ini Soalan kedua Jangan lupa passwordnya ya Passwordnya Passwordnya Apa Dina berangkat dari Toko Jaya Menuju toko Kemilau Pol 50 Menggunakan motor Dengan kecepatan 30 km per jam Ada waktu yang Sama Raihan Berangkat dari toko Kemilau Ke toko Jaya Kecepatan 20 km per jam Motor Jarak kedua toko Adalah 10 km Jumul berapa Mereka akan berpapasan Ini Ini waktunya Berama Atau berbeda ya Dan berpapasan Ini serius Ada dua Itu berpapasan Jarak Yang Waktunya Dan baru Pasunya Berbeda Oke Silahkan Ayo Ayo Ini ada Alifta Alifta Kita coba ke Alifta ya Kak ya Alifta sudah menjawab Alifta sudah menjawab Setelah Alifta Ada siapa Kak disitu Alifta Oke Silahkan Alifta Halo Alifta Halo Alifta Alifta Ya Berkelahkan diri dulu dong Dan apa password Passwordnya 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 Kita harus Oke Silahkan Alifta Nama dan dari mana Nama saya Nama saya Alifta Alifta Duistian Graha Tenggara Tenggara Barat Tenggara Barat Tenggara Barat Oke Silahkan Alifta Silahkan Bagaimana kita mendapatkan jawabannya tadi Atau Baca soalnya Tenggara Barat Berarti 10 20 Tambah 30 Itu 10 50 Kalau disederhan Kalau disederhan Kalau disederhan Kamu disederhan Lepaskan Ya Kemudian Halo Alifta Waduh Alifta Jadi seperti 5 Tenggara Kok Katanya tadi Bentuknya disederhan Kan dulu Kak 30 Ditambah 20 Terus Kemudian Kemudian coba diulang Alifta, Alifta kita ada kehilangan suaranya Alifta boleh diulang Berarti 10 dibagi 30, 10, jadi 1 per 5 jam, 1 per 5 dikali 60 menit, 12 menit 15.30 ditambah 12 menit 15.42 Bagaimana? Ini ada Erinda, dari tempat saya ada Erinda secara private ya Erinda Prameswari kita bisa open ya Terima kasih Arifta kita masuk Oke, oke Halo Erinda Erinda Prameswari Ini dengan Erinda ya Ini dengan Erinda ya Ini dengan Erinda ya Maksudnya apa Erinda? Halo Iya, halo Passwordnya apa Erinda? Kita harus belajar Ya, Erinda silahkan bukalkan dirinya dulu Siapa namanya dan dari mana? Namanya Erinda dari Jakarta Utara, DN Tugu Utara 15 Oh, baik Erinda Silahkan Kecepatan Kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 30 km per jam ditambah 20 km per jam Hasilnya 50 km per jam 50 km per jam 50 dibagi 10 Hasilnya 5 jam Lalu Pukul 5.30 ditambah 5 jam Hasilnya 20.30 Oke Terima kasih Erinda Yang benar Yang pertama Atau yang kedua Kita lihat Jarak dibagi Kecepatan 1 Kecepatan 2 Yang ketiga Yang berapa? Jaraknya 10 km Dibagi 30 Tambah 20 Makanya adalah 1 per lingkungan 1 per 5 kali 60 Sama dengan 12 menit Jadi waktu lapasannya adalah 15.42 Yeay Terima kasih Benar Kepada Alifa ya tadi Alifta Alifta Ya Mohonlah Arinda Dan Arinda Coba lagi Jangan sampai kebalik Arinda Coba lagi ya Kecepatan dibagi jarak Tapi jarak dibagi kecepatan Oke Kita mau ya Arinda Arinda Segera kontak ke saya Private Untuk Diambil Andreas Kita Quiz yang terakhir Yang ketiga Ada di Kahut Ya semuanya buka Kahut ya Oke Ya semua Tadi ada juga Yang menanyakan Kak Konsekuisnya Yang di Kahut Enggak Ya ada Ada Yang ketiga Semuanya buka Kahut Maka bisa biasa Kan kasih ke Kahut Jadi nanti ada 5 soal 6 Nanti yang pemenangnya adalah Yang mendapat Oke Yang juara 1 Oke Semuanya Siap ya Oke Tadi Alifta bisa Kontak ke saya dulu ya Yang lain silahkan Main di Kahut Dengan cara kita Membuka browser Atau Chrome Dengan mengklik Di lamanya itu Kahut Kalau kita masukkan Isinya 774 1066 Silahkan Ini hanya ada 5 soal Dan mudah-mudah Ada 2 yang Eh 2 yang hitung Yang lainnya Yang hitung Ya Pokoknya ada yang mudah Gak susah 6 Silahkan nanti Yang jawabannya Benar terus Nanti boleh ya Kak Aditya Oke Aisa Tadi yang pemenang 1 Dan pemenang 2 Semuanya udah kirim data Kak Andria Ini Aisa Sekar Lagi on the way Katanya Aisa Sekar Kemudian Alifta Alifta Ya Lagi juga Alifta Dwi Panjang-panjang ya Namanya ya Seperti Kasimkernya Namanya ada 3.33 Oke Ada yang masih ditunggu Yuk silahkan masuk Kemudian ini adalah quiz Yang terakhirnya Silahkan Bagi yang Yang belum dapatkan Price-nya nih Hadiahnya Hadiahnya Sampai ke Oke 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 Saya lagi Kak Saya lagi ada kerjaan Untuk ini ya Untuk meng-input Pemenang-pemenang Jadi ini Memangnya Seperti-sebut Kayak kerepapi semua nih Kak Jadi harus Kemudian Agak dipisah-pisah nih Jadi kita harus Detail Nantai salah Oke Silahkan Silahkan yang main dikaut Silahkan masuk Baru 19 Partisipan Yang disana Kak Oh 22 22 22 24 24 24 24 25 25 Kak Dibukar sampai kapan nih Kak Sekarang Sudah mau ditutup Nah ya Jangan terlalu banyak Karena waktu ini sudah habis Jadi mohon tahu Bagian belum bisa masuk Kedalam Kamput Nanti dicoba Biasanya kemarin Sampai 50 60 Sekarang Karena kita Kedapkan waktu Jadi kita tidak tunggu Oke Sekarang kita mulai 6 4 3 2 1 Silahkan Ada 5 soal Dijawab dengan baik Oke Kita mulai Jadi ada 30 persilipan Karena kalau kita tunggu Nanti terlalu banyak Angka yang menunjukkan Seberapa jauh Suatu benda Berubah positif Itu soalnya Sudah memuncul Ada 5 Angka yang menunjukkan Berapa jauh Satu benda Berubah positif Yang menang Ya benar Ada seorang menjawab Benar Kemudian 4 orang Ada yang menjawab Kecepatan Pasti salah Ya Kirana Paling tinggi Kita lihat Apakah nanti akan berubah Nomor 2 Alat di bawah ini Bernat Apa ya Kira-kira Apakah hal Termometer Spirometer Atau galvanometer Terima kasih telah menjawab Yang menjawab Yang merah Galvan Sama galvanometer Mereka Salah Terkeleset Terkeleset Oke 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 lanjut 72 km per jam Sama dengan Berapa meter per detik Oh Jangan asal Nanti Rankingnya turun langsung Terima kasih telah menjawab Terima kasih telah menjawab Kirana Berubah nih Berubah ya Budi berkecepeda selama 1,5 jam Itu bukan 11 per 2 Tapi 1,5 jam 1,5 jam 1,5 jam Dengan kecepatan 15,5 meter per jam Sebenarnya kita temukan mudi adalah Ingat 1,5 jam Ini bukan 11 1,5 jam Atau 3 per 2 Jawabannya adalah Jawabannya adalah Dari itu Nanti Soalnya masih satu lagi ya Jadi ingat Jangan menyerah Jadi kalau ada turun Nah itu lagi Jawabannya Dan juga benar Ayo, ayo, ayo Kira-kira saya mau menangin kak Saya masih penasaran ini Oke, oke Jangan menyerah Seperti kata demasif Jangan menyerah Demasif sudah tidak ada 6 Tapi lagi masih ada 4, 3, 2, 1 Jawabannya adalah 2,2,5 Pinter-pinter sama Wow, wow, wow Wow Masih banget kak Kirana Loh Masih sama Kemudian Sahrul ya Saya hampir loh Terima kasih Ayo, ayo Soal berikutnya Soal berikutnya gak Bila Jokok berangkat di rumah Pembelan Makasih ya Sampai di rumah paman Kukul berapa Ini gampang Ayo Ayo, kita kira-kira Pemenangnya Gak sabar sekali nih Sampai yang terakhir Ayo, ayo Ayo, hati-hati Jarinya kesimpel Nanti mau pencet yang Ini Kesalah pencet yang satu Jangan sampai ya Nah ini soal yang terakhir Untuk penentukan Apakah Pemenang quiz Dihajar yang ketiga Untuk sesi terakhir Hari ini Oke, oke Kira-kira siapa nih Kak Apakah tetap kirana Apakah tadi Tidak ada dua orang bertahan Di kiranya Oh, 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 oh Kayaknya soal terakhir ini Agak berat kak ya Soal terakhir ini Mbak Berat Kalau saya baca-baca juga ini Mudah Memperhatikan dari awal Menangnya mencari Kapan sampainya Yeay Tiba saatnya Siapa menangnya Jini-jini Oh, senarul ya Juara ketiga Juara pertamanya Ada Apa nih Kira-kira 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 Langsung ya Buat Kira-kira Langsung kembali ke WebEx Ini untuk mengisi Di kolom chat Silahkan Chat pribadi ke saya Data-datanya Berupa nama Sekolahnya di mana Provinsinya apa Kemudian Providernya Menggunakan kartu apa nih Dan juga terakhir adalah Nomor handphonenya Agar kita bisa Mengirim hadiahnya Thank you Thank you Sekali lagi Dan anyways Ini adalah Soal terakhir Ya kan Soal terakhir Dan tidak ada quiz lagi Jadi quiznya sudah selesai Kadias ya Sudah selesai Dan juga materinya Sudah habis Saya mengucapkan Terima kasih banyak Kepada adik-adik Yang telah berpartisipasi Untuk meramaikan Kelas kami Di sesi terakhir hari ini Wah luar biasa Tapi sampai dengan 90-an Sudah banyak banget Dan tetap semangat Untuk belajar ya Yang belum dapat Ikut quiz Dan yang belum dapat hadiah Harus tetap semangat Karena hari selanjutnya Insya Allah Akan ada terus Kisiki Hajar ini Dan berhadiah tentunya Nanti Kalau Bingung bagaimana Ikut quiznya Masuk saja Kolom chat terus Terus tanya kita Pada saat Sesi materi ya Jangan pada saat Quiz Karena kita tidak ada Waktu untuk menjawab Itu ya Tapi waktunya Untuk menjawab Pertanyaan quiznya Seperti itu Dan sekali lagi Saya mengingatkan Pada adik-adik semua Bahwa Besok tidak ada sesi Karena kita Libur nasional ya Dan kemudian akan ada sesi Di Sapa DRB Akhir Pekan Yaitu edisi Sabtu 11 April 2020 Di menu Sapa DRB Akhir Pekan Pukul 9 WIB Ya Untuk waktu Indonesia Barat Kalau di tempat saya 10 Wita Dan di daerah timur 11 Wit Ada sesi dari Najil Sihat Dan sesi membuat prakarya Seru banget ya kayak Nah ini Ada Najil Sihat Dan juga sesi membuat prakarya Kira-kira gimana itu Kalau kalian penasaran Langsung saja Harusnya masuk di Di Sapa DRB Akhir Pekan Jam 9 WIB Jam 9 WIB Dengan pemateri Dan Najil Sihat Dan sekali lagi Ada sesi membuat prakarya Untuk kiranya Kayaknya Sudah input datanya Dari SDM Galung Jawab Pasik Malaya Kak Wow Input ya Kemudian Kak Dias Ada yang mau dikatakan Untuk Closing dari Pose orang presenter Oke semuanya Oke semuanya Ada yang mau dikuti Apa DRB Hari sesi terakhir ini Terima kasih sekali semuanya Dan semoga tetap selalu semuanya Jangan lupa Untuk sering Dan kalau keluar Pak Master Kemudian juga Jangan lupa Selalu gunakan rumah Belajar Karena belajar Belajar Bagaimana saja Terima kasih dari saya Mohon maaf Apabila ada kekurangan Ataupun salah kata Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Kak Dias Ini ada yang mau lagi Minggu depan masih ada enggak Akhirat Mbak Mbak Marta Ya masih ya Kayaknya kita ditantang Ini sampai Tekan ke-6nya Kayak Tapi ya apa Tetap semangat ya Untuk belajar Seperti yang dibilang Kadias tadi Tetap semangat Untuk belajar di rumah Terus menggunakan rumah belajar Karena kita bisa belajar Dimana saja Kapan saja Dan dengan siapa saja Itu adalah kelebihan Dari rumah belajar ya Dan Kalau dari saya Terima kasih